Dari Sorotan Pesta Demokrasi 2024, anggota DPRD Kabupaten Serang, Banten dari fraksi Partai Golkar diduga melakukan pelanggaran pemilu. Disinyalir, ia memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye dirinya. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang tengah mendalami dugaan pelanggaran pemilu yang melibatkan seorang anggota dewan. Dalam sebuah video amatir milik warga, anggota dewan dari fraksi Golkar sedang melaksanakan reses di Kecamatan Jawilan sekaligus memanfaatkan anggaran reses tersebut untuk berkampanye. Padahal anggaran reses dibiayai oleh negara, namun justru kesempatan ini dimanfaatkan oleh wakil rakyat untuk mendulang suara dan meraih simpati warga. Dari potongan video berdurasi hampir satu menit, seorang wakil rakyat dari Kabupaten Serang, Munati, mengajak seluruh lapisan masyarakat yang hadir untuk memberikan dukungan kepadanya agar kembali duduk di kursi dewan untuk kedua kalinya. Warga yang mayoritas relawan dan masa pendukung secara spontan menyemakati ajakan wakil rakyat tersebut. Kasus ini pun kini tengah ditangani oleh Bawaslu karena dilaporkan oleh warga. Bawaslu Kabupaten Serang hingga kini belum bisa menyimpulkan perkara dugaan pelanggaran pemilu tersebut. Meski demikian, Bawaslu Kabupaten Serang memeriksa sejumlah saksi termasuk klarifikasi dari pelapor dan terlapor. Ketemuan terhadap pelanggaran itu kan di Bawaslu ada empat tertentuannya. Ada bicara persoalan pelanggaran administrasi, etik. Kalau etik berarti kan ini nggak masuk ya karena etik itu untuk pelanggaran pemilu ada etik, ada pidangan, dan juga ada undang-undang lainnya. Tinggal kita lihat nanti apa yang dilanggar kemudian oleh si lapor. Tapi berdasarkan aturan memang tidak dibentulkan bahwa kampanye itu dengan memanfaatkan fasilitas negara. Salah satunya reses itu, ketua. Ada satu ketentuan memang bagi pejabat negara yang kemudian tidak memanfaatkan fasilitas negara dalam pelaksanaan kampanye. Bawaslu Kabupaten Serang bersama jajaran Gakumdu akan mendalami pelanggaran tersebut. Jika pelanggaran tersebut dianggap telah memenuhi unsur pelanggaran pemilu, maka secepatnya akan diputuskan.